Jumpa lagi teman-teman kita lanjutkan di tutorial tips Google POM yang keempat ya Tutorial ini membahas cara memperpendek link Google POM Disini teman-teman yang kita siapkan yang pertama adalah Google POM Yang kedua maksud saya Google Chrome Terus yang kedua adalah WhatsApp ya nanti untuk disebarkan untuk linknya Oke kita buka dulu disini untuk link yang sudah kita buat Ini sudah kita dijelaskan di tutorial sebelumnya Teman-teman bisa cek di channel ini tentang Google POM Atau di link nanti kita akan coba dibagikan ya supaya lebih mudah Kita buka dulu untuk WhatsAppnya Pada bagian WhatsApp disini sudah ada Google POM Ini adalah Google POM yang digunakan untuk usulan project prakerin ya Jadi tinggal di klik saja Kita buka dulu disini teman-teman Kita diminta untuk akses formulirnya Menggunakan akun yang membuat Google POM ini ya seperti itu Selanjutnya kita bisa bagian naik ke bagian atas di bagian titik 2 titik 3 disini Lalu ada di maaf Maksud saya di bagian kirim ya Di bagian kirim Selanjutnya disini ada beberapa metode Ada embed Ada untuk melalui email Dan yang kita bahas itu adalah melalui link Disini panjang sekali Teman-teman linknya bisa di checklist untuk memperpenek URL Tetapi ini pun masih terlalu penek dan tidak bisa di custom Jadi kita tidak tahu atau si penerima link itu tidak ingat Tidak mudah untuk mengingat linknya Maka kita custom dan diperpendek ya Caranya Yang ini kita copy dulu teman-teman Silahkan di tekan saja seperti itu Atau disalin ya disini Lalu tambahkan kita buka Di dalam link untuk perpenek Banyak ya Ada yang gratisan Ada yang berbayar Ada yang harus registrasi Dan ada yang tidak harus registrasi Kita coba saja keduanya Teman-teman disini kita klik ya GG.GG ya Kita hapus dulu ini semua Di Android teman-teman Tulis GG.GG Oke seperti itu ditekan enter Ini adalah yang tidak harus registrasi Jadi kita bisa langsung menggunakannya Kita klik Setelah itu Teman-teman silahkan link yang tadi di copy Atau dipastikan Maksudnya kesini ya Klik saja Terus pada bagian Customize link Disini dicentang Terus di bagian belakang Disini ada Inisial ya Atau singkatnya yang akan kita gunakan Misalkan Tadi itu adalah laporan Prakerin Kita bisa digunakan Inisial lab Misalkan Underscode Jangan menggunakan spasi ya Prakerin Oke seperti itu Jadi GG.GG Garis miring Lab Underscode Prakerin Kita coba Disini Shorten Nah ini sudah ada Teman-teman kita bisa ditambahkan Tahun misalkan GG.GG Prakerin 2021 Kita shorten lagi Nah ini Tidak Tidak ada ya Tidak yang menggunakan Berarti ini bisa dipakai Tinggal kita dibuka Jadi disini juga bisa menggunakan QR kode ya Oke Dan coba Ditekan saja Select all Seperti itu Terus di copy Sekarang kita masuk Ke whatsapp Masuk ke dalam group Dan ditekan Lalu dipaste Nah ini adalah Surpay yang sudah Kita gunakan Itu cara pertama Untuk menggunakan GG.GG ya Bisa juga dibuang Disini untuk Http nya Nah seperti itu Jadi kita tinggal Di enter saja Maksud saya Tinggal dikirimnya Nah nanti tinggal di klik Untuk GG.GG nya Dan ini Langsung menuju Ke google pom Yang kita buat Seperti itu Itu untuk Menggunakan GG.GG ya Ini sambil menunggu Teman teman Kita masuk dulu Ke google pom ya Oke ini sudah terbuka Selanjutnya Kita akan menggunakan Yang harus Registrasi ya Yaitu bitline Teman teman Caranya seperti sama Seperti yang tadi Kita buka dulu Di google Kita cari disini Bitline Bitline Oke Setelah itu Silahkan Bisa login Disini Ada yang berbayar Ada juga yang gratis ya Kalau di bitline Kita menggunakannya Registrasi itu Ada History nya Berapa kali Link itu Diklik Berapa kali orang Yang melewati link itu Kita coba Klik bitline dulu Scroll ke bawah Teman teman Disini Bisa langsung Ditulis disini Kita coba Login dulu ya Oke Cara login nya Kita bisa pilih disini Garis 3 Terus Kita pilih Login nya Kita pilih login Opsi nya disini Bisa menggunakan Email Kita Saya menggunakan Email google Diklik saja Teman teman Turun disini Silahkan dipilih Email yang sudah Teregistrasi Dan Saya sudah menggunakan Ini di Beberapa Link ya Yang sudah Saya Gunakan Kita cek dulu Untuk link nya Ini adalah History nya ya Ini kita Hide dulu Ini adalah link Yang sudah saya Pertama Pernah menggunakannya Ini yang Perbanyak adalah Formul Pendaftaran Ada 500 Ini adalah History nya Untuk Membuatnya lagi Teman teman Seperti yang tadi ya Kita Masuk dulu Ke google POM Kita masuk dulu Edit Kita dapatkan dulu Untuk link nya Seperti yang tadi Kita Perpendek url Terus kita Salin Setelah itu Silahkan dibuka Untuk bitline nya Teman teman Nanti kalau belum terdaftar Tinggal login saja ya Tinggal register Masih saya Lalu kita Klik disini Ada Create ya Di bagian sebelah kanan Ditekan Muncul paste Nah disini teman teman Tinggal di create saja Kita create Tunggu beberapa saat Hingga Di bagian url nya Nanti kita Nanti kita Ada Custom Backup Disini ada Ditulis Misalkan Seperti yang tadi Ada Lab Misalkan ya Lab Prakerin Di laporan Prakerin Jangan ditulis semuanya Secara lengkap Teman teman Inisial saja Supaya Lebih mudah Diingat Kita save Seperti itu Disini Sudah ada ya Untuk Bitly Lab Prakerin Kita Tambah inisial lagi 2021 Semakin pendek Semakin baik ya Teman teman Tetapi juga harus mudah Diingat Seperti itu Tinggal kita save kembali Nah ini sudah ada Tinggal kita Share Teman teman Di share nya Tunggu dulu Sebentar Menggunakan Twitter ya Untuk akun nya Tetapi Kalau mau Menggunakan WA Teman teman Tinggal bisa Diklik saja Disini Oke Di checklist Terus Terus kita tekan Lalu muncul Bagian copy ya Kita Set Tarik saja Teman teman Disini Mulai dari Bitly Ataupun Ditulis juga Tidak apa-apa ya Kita copy Kita masuk ke WA Dan kita Paste ya Disini Oke Inilah Bitly Underscode Laporan Perakirin 2021 Ini Untuk GG.GG Underscode Laporan Perakirin Dan Bitly Jadi Teman teman Kesimpulannya Kalau di GG.GG Menggunakan Gratisan Itu Kita Tidak ada History Atau Tidak ada Laporannya Kalau Menggunakan Bitly Disini Ada Laporan Belapa Banyak Orang Yang sudah Mengklik Dan Nanti Juga Teman Teman Masih ada Fitur-fitur Yang lainnya Baik yang Berbayar Ataupun Yang Tidak Berbayar Seperti itu Oke Itu dulu Teman Teman Untuk Cara Memperpendek Untuk Link Google POM Supaya Mudah Diingat Dan Mudah Disebarkan Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Jika Yang Tidak Dipengerti Boleh Ditulis Di Komentar Salam Belajar Nesia Channel